Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani, meminta pemerintah konsisten menggunakan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dalam menetapkan formulasi baru terkait pengupahan, mengingat diperkirakan di tahun 2023 nanti akan terjadi kelesuan ekonomi global. Adanya ancaman resesi tahun depan membuat kalangan dunia usaha mulai bersiap, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO meminta agar pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dapat diterapkan secara konsisten, mengingat adanya rencana penetapan formulasi baru dalam penghitungan kenaikan upah minimum provinsi maupun upah minimum kota atau kabupaten 2023. Apabila terjadi perubahan substansi dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdhani saat konferensi Presiden Jakarta baru-baru ini. Khawatir jika sektor padat karya UMKM dan pencari kerja akan dirugikan, karena akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kepatuhan atas ketentuan legal formal akibat tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Pemikian pula para pencari kerjanya akan sulit mendapatkan pekerjaan dan semakin lama waktu tunggunya untuk mendapatkan pekerjaan formal yang layak. Mengingat sedikitnya penciptaan lapangan kerja akibat sistem pengupahan yang tidak kompetitif. Sekarang misalnya di DKI Jakarta, DKI Jakarta ini kalau sekarang 4,6 juta ya upah minimumnya sekarang. Nah sekarang ini dengan 4,6 juta, pemberi kerja itu pasti akan memilih nomor satu adalah pekerja yang punya pengalaman. Untuk itu, Pak Pindo meminta agar dalam penetapan upah minimum regional 2023, pemerintah mengikuti ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan perubahannya di Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020, serta PP No.36 tahun 2021, yaitu dengan mengikuti formula, variable, dan sumber data pemerintah. Karena jika tidak dikhawatirkan akan semakin menekan aktivitas dunia usaha, bersamaan dengan kelesuan ekonomi global tahun 2023.